Intro Untuk mendorong atlet mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam Pondi Papua agar menghasilkan prestasi terbaik dalam seluruh pertandingan yang diikuti oleh atlet Sumatera Barat. Berharap sumbar mampu meraih posisi 10 besar di ajang Pondi Papua nantinya. Pelepasan atlet yang berjuang di Madan Laga, Pond ke-20 di Papua, akan membawa nama sumbar dan menghasilkan prestasi di Kanca Pond di Papua 2021. Sementara Ketua Konis Sumbar, Agus Suardi, mengatakan tidak ada atlet yang tidak dilepas dengan baik. Semua berangkat sesuai jadwal yang dibuat PB Pondhal. Ini akan memuat semangat dan motivasi atlet dalam berlaga dan tidak ada satupun atlet yang tidak dilepas secara resmi. Kita doakan kepada atlet-atlet yang akan berangkat ke Papua, karena ini jaraknya jauh ya, dan waktu yang lama, kemudian insya Allah perjalanannya menyenangkan dan punya lancar. Dan kemudian sebuah atlet, kita harapkan ketika sampai di Papua nanti, yaitu sudah berada dalam keadaan sehat, karena memang cuacanya ada perbedaan dengan anak kita di sini. Pokoknya itu, kita harapkan kepada peraturan untuk bisa menjaga kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi nanti dalam setiap pertandingan bertandingan itu akan ada bonus sudah disediakan. Ya, enggak kalah lah dengan yang lalu. Enggak boleh kurang dari yang lalu. Ya, enggak boleh kurang dari yang lalu. Nanti kita lihat nanti. Tapi yang jelas, ya, bonusnya tidak boleh kurang dari... Yang namanya di Papua, ya, pasti tidak akan sehingga yang kita bayangkan. Tapi alhamdulillah, dari hari ke hari itu sudah bisa diatasi oleh tim yang mendorbi guntingan. Ada senam, taekwondo, dayung, tole, pralayang, kriket, dan panjat tebing senam. Dari Padang, Sumatera Barat, Terliputan Ainews melaporkan. Terima kasih.